Wahyu Eka Pratama hanya tertunduk merasakan perih akibat luka lebam di wajahnya sambil menjawab satu persatu pertanyaan petugas Polsek Penawangan. Wahyu ditangkap pemilik motor yang akan dicurinya di area persawahan Penawangan. Memanfaatkan kelengahan petani yang sedang bercocok tanam, kendaraan yang terparkir di pinggir jalan menjadi sasaran empuk baginya. Tak hanya di Penawangan, aksi pencuriannya pun pernah dilakukan di Tawang Harjo. Dua kali, di mana yang pertama? Yang satu di Samo. Di mana? Tawang Harjo. Tawang Harjo. Kamu jual kemana motornya? Apakah kamu pakai sendiri? Oh saya jual yang Semarang. Jual Semarang? Terus rencana uangnya mau pakai apa? Buang ke Jakarta. Ngapain? Beli tiket satu. Apa? Beli tiket. Beli tiket? Kerja Jakarta. Kerja Jakarta. Sebelum diamankan oleh petugas kepolisian, Wahyu sempat menjadi bulan-bulanan warga saat tertangkap. Wahyu akan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pencurian kendaraan bermotor, yaitu berupa kendaraan at-taking. Menurut keterangan dia, dua kali, sudah dua kali melakukan pencurian kendaraan. yang pertama di Tawang Harjo, kemudian yang kedua di Nawangan dan Ketang. Petugas mengamankan barang bukti sebuah kendaraan R.E. King dan STNK yang hendak dibawa kabur tersangka. Petugas masih mengembangkan kasus ini karena dimungkinkan masih ada kasus serupa yang dilakukan di lokasi lain. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!